Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat tips cara mengganti tampilan jam di lowscreen One UI 6.1 menjadi lebih menarik dengan berbagai tampilan jam yang baru. Awalnya setelah update ke versi One UI 6.1, kita tidak bisa langsung mengubah tampilan jam di lowscreen seperti di versi One UI sebelumnya. Akan tetapi setelah adanya update terbaru di aplikasi Good Lock, akhirnya sekarang kalian bisa langsung mengganti tampilan jam di layar kunci dengan berbagai tampilan baru yang bisa kalian kostumisasi sendiri dengan lebih leluasa. Di update terbaru ini, selain ada beberapa tambahan font baru yang cukup menarik, kalian juga bisa menambahkan gambar di layar kunci dan menghilangkan backgroundnya secara otomatis. Dan untuk gambarnya ini juga bisa kalian tambahkan bingkai dengan beberapa bentuk bingkai yang menarik. Selain itu, setelah update terbaru ini, kalian juga bisa menambahkan informasi cuaca di tampilan jam always on display dan juga lowscreen. Untuk mengganti tampilan jam di always on display dan lowscreen One UI 6.1 ini, pertama-tama kalian bisa install dulu aplikasi Good Lock langsung dari Galaxy Store. Kemudian dari dalam aplikasi Good Lock yang baru saja kalian download, kalian bisa langsung install modul clock face terbaru yang versi 3.1.7. Di versi ini sudah mendukung penambahan font baru, penambahan info cuaca, dan juga penambahan bingkai di bagian pinggir foto atau menghapus background foto. Selanjutnya, setelah install modul clock face, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Kemudian kalian tinggal buat sebuah tampilan jam baru dengan klik icon plus di sudut kanan atasnya. Selanjutnya, kalian tinggal pilih saja tampilan jam yang ingin kalian tampilkan di lowscreen dan always on display. Di bagian setting ini, untuk menambahkan info yang baru, kalian bisa klik icon plus di bagian kanannya. Di sini nanti akan tampil menu-menu yang bisa kalian tambahkan di tampilan lowscreen dan always on display. Di bagian ini, selain ada tampilan jam, kalian juga bisa menambahkan beberapa info lainnya, seperti info tanggal dengan berbagai pilihan font baru. Kemudian kalian juga bisa menambahkan info cuaca di versi clock face terbaru ini. Kalau saat menambahkan info cuaca, muncul tulisan seperti ini yang meminta untuk mengaktifkan setting weather info di setting wallpaper. Kalian bisa aktifkan dulu settingnya di setting handphone, kemudian pilih wallpaper and style. Kemudian tap di bagian wallpaper untuk lock screen di sebelah kiri. Kemudian di sini kalian tinggal tap di bagian jamnya, dan scroll ke bagian paling bawah. Kemudian di sini kalian tinggal aktifkan saja info cuacanya. Selanjutnya kalian tinggal simpan dan kembali ke setting clock face sebelumnya. Kemudian di sini kalian bisa langsung menambahkan info cuaca di setting clock face yang nantinya akan tampil di tampilan lowscreen dan always on display. Untuk tampilan info cuacanya juga di sini hadir dengan beberapa pilihan font baru yang menarik. Kemudian selain itu, di tampilan ini kalian juga bisa menambahkan beberapa gambar GIF yang bisa dimunculkan di tampilan layar kunci dan always on display. Kemudian setelah selesai setting tampilan jam untuk lock screen dan always on display sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa langsung klik icon save di sudut kanan atasnya. Selanjutnya kalian bisa langsung terapkan tampilan jam terbaru ini di layar kunci dan always on display. Untuk tampilan lock screen dan always on display ini juga bisa kalian buat lebih menarik lagi dengan menambahkan efek transisi animasi dari lock screen ke always on display dengan modul Wonderland. Kalau kalian ingin menambahkan efek transisi tersebut, kalian bisa langsung cek caranya di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.